Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan hari ini adalah hari Rabu 5 Juni 2024 tema renungan saat duduk kita dengan judul Hati-hati Serigala Ganas Firman Tuhan terambil dalam kisah Rasul 20 ayat 29 sampai dengan ke 30 Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, Serigala-Serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu Bahkan dari antara mereka sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar supaya kami berhati-hati dengan Serigala-Serigala Ganas yang terdapat dalam kisah Rasul Fasal 20 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Jalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan hati-hati dengan Serigala Ganas Berbicara tentang Serigala kalau kita kembali kepada zaman sebelum kita mendapatkan teknologi yang terbaik Kita ada berada di hutan belantara, maka kita bertemu dengan berbagai macam binatang-binatang berbahaya Dari ular berbisa, dari harimau, kemudian juga dari Serigala dan binatang yang lainnya Termasuk binatang-binatang kecil, nyamuk malaria, semua yang beracun yang bisa membunuh kita Maka kita diperhadapkan sesungguhnya pada zaman terdahulu adalah bahaya-bahaya Berbicara tentang hati-hati Serigala Ganas, mungkin kita yang hidup di zaman abad modern ini Kita tidak pernah merasakan Karena seluruhnya sudah menjadi kota-kota berkembang Tidak akan ada binatang buas yang masuk ke dalamnya Maka kita tidak pernah merasakan bagaimana dikelilingi oleh Serigala-Serigala Ganas Tetapi pada konteks bagian kisah Rasul 20 Apa yang dimaksud dengan Serigala Ganas? Apakah betul Serigala yang sesungguhnya atau Serigala yang lain? Di dalam bagian ini Paulus mengajarkan bahwa Serigala-Serigala Ganas itu adalah ajaran sesat Yang ingin menyesatkan jemaat-jemaat yang ada di Ephesus Termasuk juga para murid sebagian yang dikatakan dalam firman Tuhan Bisa menyimpang dari jalan yang sudah Tuhan ajarkan Yaitu jalan lurus yang diajarkan oleh Kristus Oleh sebab itu berkata hati-hati dengan Serigala Ganas Serigala Ganas dalam konteks bagian ini adalah tentunya ajaran sesat Apa ajaran sesat yang ada di zaman perjanjian baru termasuk di waktu zaman Rasul Paulus? Ada beberapa yang pertama adalah Ebionid Ebionid itu menganggap Yesus itu bukan Tuhan Yesus hanyalah anak Maria dan Yusuf sama seperti manusia biasa yang lainnya Hanya kemudian memang dipakai oleh Tuhan Untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Allah itu disebut ajaran Ebionid Lalu apa disebut dengan ajaran Helenistik? Ajaran Helenistik adalah penyembahan kepada Dewa Yunani Dan semua orang yang ada di sekitarnya termasuk orang Yahudi Termasuk yang sudah percaya kepada Tuhan Mereka dipaksa menyembah kepada Dewa-Dewa Yang kita tahu dengan jelas di dalam perjanjian lama Bagaimana kemudian Daniel Bagaimana kemudian Sadrames, Albetnego Dipaksa untuk menyembah Dan itu adalah negara yang sifatnya itu Punya otoritas, punya kewenangan, punya kuasa Itu Dewa Yunani Kemudian ada disebut dengan ajaran Gnostik Gnostik itu tidak percaya kepada Allah Tidak percaya juga keselamatan ada di dalam Kristus Belum ajaran Yudaisme Ajaran Yudaisme adalah ajaran yang sangat menekankan tentang perjanjian lama Lalu kemudian menambah dengan berbagai macam aturan-aturan Dan mereka tidak percaya kepada Kristus yang sudah terlahir Untuk mereka dan untuk keselamatan dengan mereka Itu ajaran sesat Tetapi ajaran sesat di dalam aspek yang lain adalah Termasuk setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Kita pun diperhadapkan kepada kesesatan-kesesatan Mungkin jiwa kita memang tidak akan sesat Karena orang yang sudah selamat di dalam Kristus itu akan diselamatkan Itu janji Tuhan Bukan karena perbuatan baikmu Tapi kita bisa disesatkan di dalam kehidupan Yaitu kesesatan di dalam perbuatan-perbuatan dosa Sehingga serigala-serigala ganas Tidak hanya terjadi kepada mereka yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Tapi serigala ganas juga bisa hadir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Dia tetap percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat satu-satunya Percaya kepada Allah Tidak seperti ajaran Ebionit, Hellenistik, Gnostik, atau Yudaisme Yang memang menggeredasi tentang kebenaran firman Allah Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang tersesat Dan hati-hati Ada lingkungan serigala-serigala ganas Yang saat ini ada di sekitar kita Bukan kemudian menunjukkan taring dan auman serigala Auman mungkin untuk harimau Tetapi mungkin apa disebutnya Pokoknya suara serigala Itu ada di sekitar kita Tak kalah mata kita disesatkan Kita melihat perkara-perkara yang membuat kita berdosa Mulut kita disesatkan Yang membuat kata-kata yang keluar dari kita Bukanlah kata-kata berkat Tapi kata-kata kutuk Kata-kata fitnah Kata-kata gosip Kata-kata merendahkan Kata-kata menyakitkan Kemudian A yang ada di hati kita Napsu keserakahan Baik itu napsu kepada ekonomi Kepada kekayaan, harta benda Napsu juga kepada mungkin lawan jenis Yang akhirnya berakhir dengan penyelewengan dan ketidaksetiaan Napsu hanya memikirkan diri sendiri Yaitu sikap egoisitas Napsu yang kemudian ingin dipuja Ingin dihargai Kemudian itu masuk ke dalam Sebuah napsu Narsistik Yang merusak kehidupan kita masing-masing Jadi pada akhirnya setiap Kita sahabat Perjalanan Kita perlu berhati-hati dengan serigala-serigala ganas Bukan serigala sesungguhnya yang ada di hutan Tetapi apapun yang membuat kita menyimpang dari kebenaran firmanalah Maka kita sedang bersekutu dan bersekongkol dengan serigala-serigala ganas Sementara apa yang harus kita lakukan Kita harus punya ketendu-tendukan Bukan kepada serigala yang ganas Tetapi kepada lembutnya firman Allah Dan tajamnya firman Allah Untuk membedah diri kita Agar kita tidak hidup sebagai manusia lama Tetapi sebagai manusia baru Yang diperbahalui oleh Kristus Bagaimana kita dibimbing dan didampingi oleh roh kudus Agar hidup kita tetap ada di dalam jalan Tuhan Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Yang tahu dengan membedakan dengan jelas Mana tangan kiri, mana tangan kanan Mana suara Tuhan Atau bukan suara Tuhan Maka serigala-serigala ganas Ini adalah bagian juga daripada iblis Yang terus akan mencobai kita Yang tidak pernah putus asa siang malam Dia akan terus menggoda Tidak hanya terjadi kepada Adam dan Hawa Selama dunia ini ada Dan iblis masih ada di dunia ini Maka dia akan terus menggoda kita Sebagai serigala-serigala ganas Namun datang menampakannya Tidak dalam bentuk keganasan Tapi dalam bentuk cobaan-cobaan Dalam bentuk ujian-ujian Yang kemudian ingin menghancurkan jalan kita Supaya hidup kita jauh dari Tuhan Dan tersesat jauh dari Tuhan Sehingga dengan mikir Sama seperjalanan perjuangan kita Tidak hanya kita menerima keselamatan dalam Kristus Tetapi kita harus hidup dengan karakter Kristus Dua poin ini perlu dicatat dengan baik Kita hidup menerima keselamatan dalam Kristus Tapi kita juga harus hidup di dalam karakter Kristus Bagaimana hidup kita diubahkan Kita benar menerima Kristus sebagai juru selamat Tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah Itu secara pemahaman Tetapi kita juga harus benar dalam kehidupan Supaya kita tidak menyimpang Dengan kata-kata kita, pikiran kita, perasaan kita Kita dijauhkan daripada dosa Dari godaan serigala-serigala ganas Supaya kita tidak bersama dengan Tuhan Tapi bersama dengan kegelapan Kita akan tengking di dalam nama Tuhan Yesus Ya Tuhan Di dalam namamu Semua serigala ganas aku patahkan dalam kuasa darahmu Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Kami diajarkan supaya kami berhati-hati Dengan serigala ganas Yang bisa menyesatkan hidup kami Amamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kebulkan dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa amin Salam sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua